Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo mari kita masak untuk sarapan pagi Nah teman-teman motor restnya disini resta-resta Disini aku punya tahu yang besar Ini satu kotak Telur tiga butir Lima biji bawang, eh bawang cabai merah ya Boleh di skip kalau gak mau Saya punya wortel Dua batang kecil-kecil Ini cuma segini aja Dan daun bawang tiga batang Juga daunnya sudah gak ada ya Ini jamur hyoko ada dua biji Juga kita kotak-kotak Kita langsung aja tamunya aja dulu yang kita Hancurkan Kita hancurkan memakai gakuk Langsung kita masukkan ini telur Kita bikin masakan sederhana aja ya Kita aduk Jadi disini tambahkan bawang putih goreng Satu sendok teh peres Kalau gak punya boleh pakai satu siung bawang putih Cincang ya Nah disini saya pakai penyedapnya Mau merek apa aja gak masak satu sendok teh Kalau gak mau pakai juga boleh sedikit ya Kita kasih garam sedikit Saya mau kukus disini Kita lihat dapat berapa kotak Disini saya tambahkan telur satu butir lagi Ini rasa kok kayaknya kurang ya Langsung kita tuang ke kotaknya masing-masing Sesuaikan dengan keinginan masing-masing Mau satu kotak penuh Atau setengah atau sedikit saja Gak masalahnya Ini langsung kita kukus Selama 15 menit Kita menunggu tahu ya Jadi kita potong-potong Potong-potak-potak Kalau teman-teman Mau panggung daging ayam Atau udang Itu boleh Boleh-boleh sekali ya Tapi disini saya gak pakai daging Gak pakai udang Gak pakai patak Cuma pakai ini aja Masakannya sederhana Tapi memuaskannya Nah ini sudah selesai Langsung kita potong ini juga kotak-kotak Jamurnya ini ya Kita potong kotak-kotak Kalau gak punya jamur nyoko ini Boleh pakai jamur kuping Atau jamur kancing Boleh Kita potong-potak-kotak begini ya Kita selesai Sisikan Langsung kita potong cabai Mie cabai kita potong bulat-bulat aja Karena saya gak punya Itu ya Merca buku Jadi kita pakai cabai aja 5 biji Kalau gak mau juga boleh Diseki Nah ini dan bawang kita potong Alu-alu Ini setukurnya ya Ini saya pakai bawang putih goreng Tapi saya pakai Ini pakai 2 siung bawang putih Itu kita masukkan Kalau dalam bawangnya nanti terakhir ya Kita tambahkan sedikit Saos tiram atau saos tori Atau merek apa pun boleh lah ya Lebih kurang buat yang mau makan Ini tidak bisa dapet ya Ini saya kasih air Tidak panas Lebih kurang 100 menit Akan kecil ya Agar gak kering Kasih 100 menit lagi 200 menit ya Airnya lebih kurang Kita biarkan dulu Dia kasih lembek Disini saya tambahkan Gula pasir Satu setok teh Dan maknus ya Biasaan Ini kalau masak Tak mau kasih gula Ini sudah Kita masukkan Daun bawangnya Jangan lupa kita sisain sedikit ya Ini saya sisain sedikit Untuk taburan nanti Nah teman-teman ini soal kuahnya Mau ditambahkan lagi juga gak masalah ya Boleh ditambahkan Terwaktu memasak Tambahkan 300 ml Masak dengan api kecil Biar dia mateng Ininya Wartelnya Dan lembek Dan memakai api kecil ya Biar jangan terbesar Ini sudah selesai Sudah mateng Kita tinggal matiin api Kita lihat tahunya Ini tahunya sudah mateng Kita mau tahu Mau tahu tahunya mateng Kita lihat aja disini Kita kecuk ya Nah udah gak ada lagi Tidak oke Ini kita masukkan ke sini ya Wow ini mantu-mantu sekali nih sayurnya Mantep Bener-bener mantep Ini kita taburin dengan daun bawang yang hijau ya Ini sudah selesai semua Tamati lati angkat Nah ini kita lihat ya teman-teman ya Mantep sekali Ini kena masih panas Wow Mantep ya Oke Oke teman-teman Semua sudah selesai Jangan lupa ya Untuk dukung terus channel N6 Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Semoga video-video tangan-teman bermanfaat Terima kasih